Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan Sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi cara mengobati kolesterol ya Atau menurunkan kolesterol jahat yang super ampuh Sangat efektif sekali untuk mengobati penyakit kolesterol Juga menurunkan tekanan darah Pertama kita memerlukan 3 siung bawang putih Kemudian 3 potong jahe Jahe dan bawang putihnya kita iris-iris Kolesterol merupakan lemak yang terdapat di dalam pembuluh darah Lemak ini terbagi ke dalam 2 sifat Yaitu jahat dan baik Kolesterol jahat bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan Seperti serangan jantung dan setruk Demikian juga dengan darah tinggi Bisa menyebabkan kematian mendadak Apalagi gaya hidup yang serba instan dan siap saji Membuat kolesterol jahat menumpuk Dan tekanan darah tinggi tidak dapat terkontrol Untuk itu Ramuan ini akan sangat bermanfaat Bagi kalian yang malas berolahraga Ketika kolesterol jahat atau LDL Mulai terakumulasi di arteri Hal ini dapat menutup dan menyebabkan Kondisi mematikan yang dikenal sebagai Atherosclerosis Atheroclerosis dapat menyebabkan Konsekuensi serius pada kesehatan Dan bahkan bisa berakibat patal Yang secara signifikan Meningkatkan resiko jantung dan setruk Yang harus kita cegah Kemudian jahe dan bawang putih ini Kita masukkan ke dalam segelas air Kemudian kita rebus Air putih beserta jahe dan bawang putihnya Selama 10 menit Setelah kita rebus Kita akan memblendernya Masukkan ke dalam blender Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya kita blender Kurang lebih 3-5 menit sampai halus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita saring dan kita ambil airnya saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terakhir kita tambahkan 1 buah jeruk lemon Kita peras airnya Terima kasih telah menonton Dan yang terakhir kita tambahkan madu secukupnya Kalian tinggal menyimpan minuman ini di dalam kulkas selama 5 hari Setelah itu kalian bisa mengkonsumsinya 2 kali sehari 1 sendok makan pagi dan malam Tapi pastikan salah satunya ada di malam hari Sekitar 1 jam setelah makan malam Usahakan ramuan ini kalian simpan di dalam botol ya Dalam hitungan minggu kolesterol dan juga hipertensi kalian akan turun secara signifikan Silahkan kalian buktikan sendiri di rumah Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan juga bagikan ke teman dan kerabat kalian yang membutuhkan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya